Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Miyaye Teman-teman, hari ini saya mau kembali cerita tentang Dewa Dewi Tau Semoga teman-teman belum bosen ya dengerin ceritanya Nah tapi sebelumnya, mumpung ingat nih saya mau jelasin dulu di awal Mungkin ada teman-teman yang gak ngerti atau belum ngerti Siapa sih itu Dewa Dewi Tau, itu berasal dari kepercayaan mana gitu Nah jadi Dewa Dewi Tau ini adalah para Dewata dalam kepercayaan rakyat Tiongkok Ini menurut ajaran Taoisme Jadi kepercayaan rakyat Tiongkok itu tidak bisa terlepas dari pengaruh tiga ajaran Yaitu Taoisme, Konfusianisme, dan Budisme Dan pengaruh tiga ajaran ini terlihat jelas dalam ajarannya Dalam cerita legendanya maupun dalam setiap tradisinya Seperti persembahyangannya dan lain sebagainya Jadi kalau ada yang tanya, kok ini mirip sama ajaran Buddha ya? Kok ini ajaran Konghucu atau Tao itu ajaran mana sih? Nah jadi ketiga hal itu sebenarnya saling berhubungan satu sama lain gitu Nah cerita kali ini masih berhubungan dengan cerita tentang Dewa Panjang Umur Yang kemarin kan saya udah pernah bikin video tentang Dewa Panjang Umur Yang kali ini juga bikin lagi tentang Dewa Panjang Umur Tapi yang kali ini bukan Dewa sih sebenarnya Yang kali ini adalah Dewi, namanya adalah Maku Jadi beliau adalah Dewi yang mengantarkan umur panjang kepada manusia yang usianya sudah di atas 60 tahun Maku adalah putri seorang panglima perang bernama Macu Dalam sejarah yang ditulis pada masa dinasti Qing Macu diceritakan merupakan seorang yang sangat galak gitu Sedangkan putrinya Maku adalah seorang yang bijaksana dan sangat peduli terhadap orang lain Nah pada suatu hari, sang ayah yang galak itu hendak membunuh putrinya Maku Cuman dalam cerita yang saya baca ini Nggak tertulis alasannya kenapa ayahnya itu ingin membunuh anaknya gitu Dan karena ketakutan, Maku kemudian melarikan diri ke sebuah gunung dan masuk ke dalam gua Yang kemudian dinamakan sebagai Gua Sienku Di dalam gua itu, Maku berlatih taoisme sampai mencapai pencerahan Setelah itu, Maku memutuskan untuk pergi ke langit melalui sebuah jendela batu yang ada di utara kota Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengejarnya Dalam catatan sejarah yang ditulis pada masa dinasti Tang Dikatakan bahwa gunung tempat Maku melarikan diri itu Yang disebut juga sebagai gunung Maku Itu berada di kabupaten Nancheng, Fuchou Dan di sana di puncaknya terdapat sebuah altar Dikatakan dalam sejarah di tempat itulah Maku mencapai pencerahannya Maku kembali turun ke dunia pada masa dinasti Han Timur Sebagai seorang gadis berumur sekitar 18 atau 19 tahun Yang mengenakan pakaian yang sangat indah Sehingga tidak dapat dilukiskan bagaimana keindahannya Ia juga dilukiskan rambutnya di sanggul dan sisa rambutnya terjurai sampai ke pinggang Pada saat turun ke bumi itulah Maku mengatakan Kalau ia telah melihat laut Cina Timur telah berubah menjadi ladang Murbei Sebelum akhirnya kembali menjadi lautan seperti semula Pada tanggal 3 bulan 3 Imlek Maku bersama 4 orang bidadari lainnya diundang ke pesta ulang tahun Siwangmu Siwangmu ini adalah Dewi Penguasa Langit Barat Saya sudah pernah bikin videonya ya di Youtube saya Kalau yang penasaran boleh silakan scroll-scroll ke bawah cari video tentang Siwangmu Nah pada saat itu Maku datang dengan membawa arak dewa Yang terbuat dari daun-daun obat yang memiliki khasiat untuk memperpanjang umur Di pesta itu Maku bersama para bidadari lainnya mempersembahkan tari-tarian dan nyanyian ucapan selamat ulang tahun kepada Siwangmu Dewi Maku biasa dilukiskan membawa keranjang berisi buah persik atau buah tau kalau dalam bahasa Mandarinnya Dan diiringi seekor menjangan yang melambangkan rejeki Hari lahir Maku diperingati setiap tahunnya pada tanggal 16 bulan 4 Imlek Nah begitu deh ceritanya tentang Dewi Panjang Umur Maku Itu cerita yang sangat-sangat singkat dibandingkan dengan cerita dewa panjang umur yang di video sebelumnya Ini sebenarnya pas saya cari sumbernya itu ceritanya juga lumayan panjang Kalau mau diceritain secara storytelling kayak cerita-cerita sebelumnya itu Bisa juga cuman saya jadi pusing juga sih bacainnya Jadi untuk mempersingkat biar teman-teman juga gak bosen Saya menceritakannya dalam versi yang lebih ringkas gitu Semoga teman-teman suka dengan cerita ini Kalau masih ada yang kurang yang teman-teman pengen tambahin Boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini Dan terus kalau misalnya ada yang tahu istilah atau penyebutan nama Maku dalam bahasa daerah Seperti Hokian, Ke, Teocu atau lainnya Boleh silakan juga di share di kolom komentar ya Jadi saya juga bisa sekalian belajar dari teman-teman gitu Nah teman-teman ada lagi gak request Tentang cerita Dewa Dewi lainnya Kalau ada juga boleh dikasih tahu Siapa tahu mungkin saya bisa menemukan sumbernya Nanti akan saya ceritakan sama teman-teman gitu Nah kalau gitu sampai disini dulu video hari ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa like dan subscribe-nya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai Ciao cien selamat menikmati